Selamat siang kedatangan 306 N3 Ini bunyi ya bunyi-bunyi depannya bersih banget Letak-letak-letak setelah kita cek adalah crossmembernya pecah Lagi dibuka nih sama mengecek crossmembernya Nanti kita lihat pecahnya seperti apa ya Jadi pas dia ngolong kelihatan udah pecah di crossmember Saya gak tau masuk lubang atau gimana ya Agak jarang sih kondisi yang sampai bisa pecah Terus meser patah Ya mungkin dibuka dulu sama mengecek Ini 306-nya tahun 96 ya Tahun 96 itu N3 Kalau N3 itu bedanya dari sini ya Ada lampu sennya terpisah daripada lampu utama Sama logonya ada di sini logonya Kalau N5 logonya disana N5 itu naik ke kapasin Seperti itu ya Biar dibuka dulu Nanti kita lihat Sama rem katanya Rem juga dalam ya Nanti kita lihat sekali ya Nah kalau dalamnya Ya sama aja ya N5, N3 bedanya sedikit Gak terlalu banyak Dashboardnya sama Tapi beda di Tombol Dan lighter Dan speedometer nya beda Sama N5 Oke Lansanya merah semuanya ya Nah ini crossmember nya Ya ternyata bekas Dihelas tuh Dihelas-dihelasan Jadi mungkin karena itu juga ya Sudah Bunyi letak Letok Tuh ini patah Kelihatan ya Patahnya ya Kalau dihelas Gak kuat soalnya Jadi si crossmember nya Ketarik-tarik Jadi bunyi Cetak 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 Gitu Jadi ini crossmember nya Kita ganti ya Cari yang masih mulus Yang oke Nah sudah dapat crossmember nya Masih mulus Belum ada Lans-lansan Coba bang balikin bang Kita lihat bang Di balik sana sedikit Kuat gak Oke kuat Nah kita lihat Tadi kan ada Lans-lansan disini Ini kan masih mulus Jadi semuanya masih oke Masih mulus Dapat ininya juga Terus kita Dapat ini Satu nih Crossmember Arom nya Yang ini gak dapet Dikasih sih ya Karena crossmember doang sih Tadi janji Ya nanti kita Pasang Mudah-mudahan sudah Tidak Bunyi lagi ya Nanti yang lainnya Kita informasi dulu ya Selain crossmember Ada monting bawah Yang rusak juga Nanti kita import dulu deh Soalnya nanti Kebanyakan ya Terus Confirm orangnya dulu Harus konfirmasi dulu Oke ini kita pasang Arom nya Kiri kanan sudah Dipasang Karis stabil sudah Tinggal pasang ke situ ya Bautnya ada empat ya Ada empat Bautnya ada empat Atas Bautnya ini nih Satu Dua Disana ada dua juga Empat Terus ada baut setir Itu dua Itu dua Baut setir Apa Rek setir itu dua Sama nanti ada Apa lagi ya Oh link stabilizer Link stabilizer dua Bautnya Cuma kita Tidak bisa Ngeliatin ke kolongnya Masangnya Susah Tidak kelihatan Cuma ya itu aja Bautnya Nah sudah dipasang Rodanya ya Lininya sudah dipasang Berarti si Si close member Tinggal pekerjaan yang lain Adalah si Remnya dalam Lem dalam Harus dicek Di bagian belakang Remnya ya Kadang-kadang Habis mungkin Atau bocor Minyaknya nih bocor Kayaknya Kalau gak habis Bocor Ya Kampasnya rusak Eh Copot Atau setelannya Juga bisa Karena Katanya Si rem tangannya Itu Tinggi Dan remnya dalam Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu rem tangannya Tapi rem kakinya Dalam katanya Sekar kita lihat Kita lihat ya Ini bukannya pakai kunci Di 2 Kampasnya Berapa 32 32 Kalian nanya Kampasnya Bawa Sok berapa 32 Oh habis kan Kampasnya Tuh Ini Yang saya bilang Kampasnya udah gak ada Kampasnya sama sekali Terus ini Terus ini udah bocor Wheel cylinder Tuh Jadi Sudah habis Sama sekali Tidak ada Kampas sama sekali Kita mau ganti Yang N3 Itu ini yang beda Ini yang opal Jadi sama N5 Itu ini beda Ini juga beda Jadi modelnya Yang opal Nah gitu ya Kita ganti aja Karena ini Bahaya Ini soalnya Untuk keselamatan Jadi kita gak Telepon dulu Langsung ganti aja Karena nanti kita Kalau lepas pun Bahaya ya Sudah kayak gini Kita harus ganti Mungkin ini Gak pernah di cek Kali ya Sampai habis Seperti itu Wheel cylinder Yang beda Sama yang N5 Ini yang N3 Ini Jadi yang kiri pun Sama ya Yang kanan Maksudnya Dia juga bocor Dia juga Bocor Maksudnya Kalau kampas kan Memang Dapat satu set Jadi kita ganti Sampai jumpa 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 lagi di bleeding khasnya 36 jenis suaranya minyak remnya terus saya lagi di bleeding yuk dibuka sama ngecep luar cep saya lagi wang saya lagi yang kanan udah rem tangan cukup berapa klik yang belakang sudah tapi depan-depan yang belakang sudah tapi depan karena sempat kemarin sempat habis minyaknya kalau menangiskan anginnya akan ke semua belakang ini tanda ban sudah mulai mau rusak terus ganti keban kalau kayak gitu bahaya itu walaupun belum gundul udah retak harus ganti kalau ini udah gundul tapi belum retak ini masih bisa dipakai seorangnya gundul juga tapi belum retak tapi kalau retak walaupun dia masih tebal itu harus ganti wajib nanti pecah kita pilih yang depan sama ya jadi hijau kocok-kocok-kocok buang kocok-kocok-kocok buang jadi ada empat roda tinggal yang kanan satu lagi paret ini bersama udah retak bahaya udah nisya never enos Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton